Kapal Tukbot terbakar di Sungai Barito, 2 ABK dilaporkan tewas Kapal Tukbot Hashim milik PT. Pada IDI terbakar saat tambat di Sungai Barito, Desa Luwe, Kecamatan Lahai Barat, Kabupaten Barito Utara, Senin malam 25 Maret 2024 Dari video amatir yang beredar, tampak saat api berkobar terdengar bunyi ledakan, sehingga semakin membesar membakar kapal Tukbot tersebut Pada saat terbakar, kapal Tukbot itu sengaja dilarutkan oleh awak kapal, agar tidak membahayakan rumah di pinggiran sungai di dekat Tukbot itu terbakar Upaya pemadaman dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Barito Utara, dibantu kapal pemasiran serta warga setempat Data dari BPBD menyebutkan, akibat terbakarnya kapal Tukbot tersebut dilaporkan ada 2 anak buah kapal ABK yang meninggal dunia Sedangkan 3 orang lain yang mengalami luka bakar di sekujur tubuh Para korban luka bakar dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara TW menggunakan mobil ambulans Sementara itu, Kasat Resprim Polres Barito Utara AKP Wahyu Satiyo Budi Harjo mengatakan Terkait kejadian itu, pihaknya masih menunggu data lengkap dari Polsek Lahai Barat Hingga kini penyebab terbakarnya kapal Tukbot tersebut masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat Dari Muara TW, Hertosi, Tabekan TV